Intro Bahwasannya yang dirindukan oleh orang tua di alam kubur itu apa? Namanya orang tua yang dirindukan dari anak-anaknya yaitu doa Doa anak yang soleh Nah, kesolehan ini adalah soleh yang insyaallah ada di mata Allah Jadi bukan soleh di mata manusia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Salatu wassalamu ala asrafil anbiyaimursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Puja dan puji mari kita panjatkan atas kadirat Allah SWT Sang Rabbul Alamin, penggenggam seluruh jiwa, penguasa bumi dan langit Tempat kita semua kembali Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada jujungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Beserta keluarga sahabat dan umat yang setia hingga akhir zaman Hari ini pagi hari yang berbahagia Tentunya kita semua berharap kita bisa menjadi hamba Allah yang lebih baik Khususnya bagi kaum muslimin yang laki-laki sudah bersiap-siap ya Untuk menyambut hari yang baik ini ya untuk beribadah nanti melaksanakan ibadah siang harinya dengan ibadah sholat jumat Nah Pak Mirsa pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya kita akan mengangkat tema yang menarik yang dekat dengan seharian kita Dalam rangka untuk meningkatkan keimanan dan ketakuan kita dan sebagai sarana pengingat kita dalam hidup ini Tema kita adalah yang dirindukan oleh orang tua di alam kubur Bagi kita yang masih memiliki orang tuanya lengkap Ayah dan ibu satu kebahagiaan dan keberkahan Cuman kadangkala seringkali yang namanya anak Maaf maaf punten-punten Ada aja yang mungkin berkata kasar sama orang tuanya Begitu orang tuanya udah gak ada nyesel Nangis Apa yang saya bisa lakukan untuk orang tua saya sedangkan orang tua saya sudah tidak ada Nah terus apa yang bisa membahagiakan orang tua saya sedangkan sekarang saya baru mampu rasanya ingin membahagia orang tua saya Apakah cukup dengan harta? Apakah cukup dengan materi? Tapi udah gak ada orang tuanya Apa yang kita bisa berikan pada orang tua kita? Nah pada tema kita kali ini seperti biasa sudah hadir guru kita Ustadz Danu yang Alhamdulillah insyaallah akan membagikan ilmunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz ya Ustadz Alhamdulillah Temanya tentang orang tua ini Ustadz Bagaimana membahagia apa yang dirindukan orang tua di alam kubur Sedangkan kita anak aja gimana caranya bisa membahagiakan orang tua Sedangkan orang tuanya sudah gak ada sudah di alam kubur gitu kan Sekarang juga tidak hanya ada Ustadz Danu tapi juga hadir Ustadz ganteng kita nih Gimana Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat Mas David Ustadz Untuk kesempatan pertama mungkin bisa Ustadz yang bisa menyampaikan tausianya Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Solawatullahi wabarakatuh Wa alaikum salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Danu yang kami hormati dan Mas David yang sama-sama kita hormati seluruh pemirsa Siraman Kolbu MNC TV yang dirahmati Allah SWT Setiap anak memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tuanya Untuk berbuat baik kepada orang tuanya Ketika orang tuanya masih hidup atau bahkan ketika orang tuanya sudah wafat Setidaknya ada tiga hal yang bisa kita lakukan Untuk menghadirkan kebaikan kepada orang tua kita yang sudah wafat Pertama Doakan dan memohon ampun bagi orang tua kita kepada Allah SWT Orang tua yang ada di alam kubur Sungguh mereka merindukan doa dari anaknya yang soleh Orang tua yang ada di alam kubur mereka menanti istighfar dari anaknya Atas kesalahan yang boleh jadi dia pernah lakukan selama dia hidup di dunia Disebutkan dalam sebuah keterangan Ada seseorang yang Allah angkat derajatnya Bahkan di alam kubur Allah terangi kuburnya Allah ringankan siksanya Ketika orang yang ada di alam kubur itu bertanya Apa yang membuat kami bisa mendapatkan keringanan dari siksa kubur ini Apa yang bisa membuat kami diangkat derajatnya ini Maka kemudian dijawab Karena istighfar dari anakmu yang ada di dunia Istighfar dari anak-anakmu yang soleh yang mendoakanmu mereka di dunia Maka setidaknya Pemirsa yang dirahmati Allah Jika kita menemukan orang tua kita sudah wafat Doakan mereka Ada doa yang paling sederhana sering kita baca Maka jangan sampai lewatkan doa kita untuk orang tua kita yang sudah wafat Kenapa? Karena orang tua yang sudah wafat menanti doa anak-anaknya yang soleh Dan Perbanyak istighfar Boleh jadi dulu Orang tua kita ibadahnya kurang Ilmunya kurang Karena sibuk mengurus kita Karena capek mencari nafkah untuk kita Maka doakan mereka Perbanyak baca istighfar bagi Yang kedua Bersedekah Atas nama mereka Satu kali ada seorang sahabat bernama Sa'ad bin Ubadah Beliau bertanya kepada Nabi SAW Ya Rasulullah Aku ingin berbuat baik kepada orang tuaku Kepada ibuku Tapi ibuku sudah wafat Bagaimana caranya? Kata Rasulullah Bersedekahlah atas nama ibumu Maka setiap sedekah yang kau berikan Atas nama ibumu Itu akan menjadi pahala Untuk ibundamu Untuk orang tua yang sudah wafat Dan yang ketiga Sambungkan silaturahim Dengan karib kerabat orang tua kita Yang sudah meninggalkan kita Insya Allah Itu tiga hal Yang bisa menghadirkan kebahagiaan Untuk orang tua kita yang sudah wafat Dan mereka mendoakan Serta merindukan apa yang kita persembahkan ini Semoga bermanfaat Wallahu'alam bisau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Yang kabila alamin Kita diingatkan lagi Untuk orang tuanya yang sudah tiada Mohon kenampunan kepada orang tua kita Iya kan Dan bahkan kadang kita bisa Dalam beberapa referensi Kalau ada orang tuanya juga belum sempat naik ibadah haji Boleh dibadalkan Iya kan Bahkan boleh ada sahumnya yang ini Juga boleh bersahum juga ya Kalau tidak salah Jadi artinya Ada amalan-amalan ibadah-ibadah Yang diharapkan Semoga Allah menerima Dan bisa meringankan dosa orang tua Baik kita akan lanjutkan lagi Kita dengarkan tausia dari Ustaz dan Ustaz Terima kasih mas David Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Amin jarabal alamin Alhamdulillah ya Rabbil alamin Mudah-mudahan Di pagi hari ini Kita Senantiasa Diberi kesehatan Dan juga diberi hidayah oleh Allah Ta'ala Amin jarabal alamin Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Dibuka cerama oleh Ustaz Hilman Bahwasannya yang dirindukan oleh orang tua Di alam kubur Itu apa Namanya orang tua yang dirindukan dari anak-anaknya Yaitu doa Doa anak yang soleh Nah Kesolehan ini adalah soleh Yang insyaallah ada di mata Allah Jadi Bukan soleh di mata manusia Karena kalau soleh di mata manusia itu masih kulit Seseorang hanya sering membaca Quran Atau sering ke masjid Atau dia puasa Tertip aja itu sudah dibilang soleh sebagai manusia Tapi kalau di mata Allah belum Karena pada saat seseorang muslim Dia itu melakukan sholat Tetapi Berangkatnya aja sudah mulai ada ujub Pengen dilihat oleh orang lain Itu sudah Angus Semua amalnya Semuanya Termasuk bacaan Quran kita Kalau kita itu memang ada ujub Ada riak Bahkan sombong Habis Dan itu jarang-jarang Orang muslim seperti kita itu Mohon ampun tentang ujub riak kita Setiap hari yang sering kita lakukan Soleh lewat mana Kalau kita memang belum bisa menyolehkan diri kita sendiri Nah Di detik inilah kita harus memahami Bahwa soleh ini di mata Allah Bukan di mata manusia seperti kita Mata manusia kita itu Kalau lihat orang itu Sudah banyak rezekinya Naik kendaraan bagus Sudah dibilang sukses Tapi sukses di mata Allah Ta'ala itu tidak hanya Dia naik kendaraan bagus Dan juga hartanya melimpah Tidak Tapi semua apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala Kepada mereka di dunia itu Dipergunakan di jalan Allah Harta yang banyak dipergunakan Untuk menolong saudara-saudaranya Untuk mengembangkan agama Allah dengan baik Mengangkat yatim piatu Kemudian cara tutur katanya Sehari-hari di luar dia Solat di luar dia itu Baca Quran Lembut Kemudian tidak fitnah Tidak macam-macam Disitulah kesolehannya Orang melihat orang ini penakut Karena omongannya lembut Tapi tidak Di hadapan Allah Orang itu lembut Karena dia mau menjalankan Perintah-perintah Allah Jadi bukannya orang itu penakut Bukan Sebenarnya orang itu bisa saja Menjadi singa di hadapan orang lain Tapi dia tidak mau memperlihatkan Karena dia disuruh oleh Allah Ta'ala Untuk lintalahum Lemah-lembutlah kamu kepada mereka Menjaga saudaranya yang seiman Yang satu kalimat yaitu sahadat Dijaga tidak dibuka Aibnya di depan umum Itu soleh Walaupun dia itu pakai peci Walaupun dia pakai sorban Kalau dia membuka aib saudaranya di depan umum Dia sudah melanggar Hadis Nabi Bahwasannya dia mempermalukan saudaranya Dan dia juga melanggar Quran Bahwa dia sudah mencari-cari Kesalahan saudaranya sendiri Merasa kelompoknya benar Selesai Apakah itu soleh? Belum Tentu di hadapan Allah Ta'ala soleh Apakah itu doanya bisa dikabulkan Allah Dan dirindukan orang tuanya? Walaupun alam Apakah itu soleh? Silahkan dinilai sendiri Ayolah kita menyelehkan diri kita sendiri Benar-benar belajar untuk menjalankan Kita dalam berdoa saja masih bisa dilihat Doa kita diajarkan di dalam Quran Allah menceritakan Kalau momen tertahajud Wabil asyarihum yastagfirun Ini kita menceritakan satu ayat saja dulu Di penghujung malam mereka senantiasa memohon ampun Jadi orang yang senantiasa menjalankan kiamulahil Atau orang yang selalu dia itu rajin Untuk sholat sunat ta'ajud Allah menganjurkan Untuk memohon ampun Memohon ampun Tapi kita saja di dunia Sholatnya jelas Ininya jelas Mintanya macam-macam Diminta disitu Itu sudah memperlihatkan Kita itu belum tentu patuh Dengan perintah Allah di titik itu Walaupun minta macam-macam Boleh gak? Boleh sih Tapi lucu akhirnya Ini orang yang mulai dia menyukai Napsunya dia sendiri Nah disitulah kita harus memaham Apakah kita soleh di hadapan Allah? Kita tidak tahu Tetapi kalau kita memang mau belajar beneran Ayolah Kita menyelehkan diri sendiri Belajar dengan baik Jaga semua Benar-benar dijaga Jangan merasa kelompok kita yang paling benar Itu sudah kalau kita merasa Kelompok kita benar Itu sudah musyrik Siapapun Kalau Allah mengatakan musyrik Ini bukan orang non-muslim Malah orang muslim yang dikatakan musyrik Karena jelas Dalam Quran Dalam surat Arum 30, 31, 32 Itu boleh dilihat Jadi gak boleh kita merasa lebih benar Nah itu apakah kita soleh nanti kita itu Kalau orang tua sudah meninggal Doa kita bisa dijabah oleh Allah Ta'ala Disampaikan pada saat kita itu Mendoakan kepada orang tua Bahwa agar diampuni Kedua orang tua kami Yang tadi sudah ceritakan oleh Ustaz Hilman Dan sayangi orang tua kami Seperti mereka menyayangi kami Apakah itu sampai Kalau memang itu kita itu Belum soleh di hadapan Allah Ta'ala Jangan kita merasa Kegeeran dengan ibadah-ibadah yang kita kerjakan Yang tahu itu hanya Dua malaikat ini Rokib mencatat kebaikan lurus beneran Atib mencatat keburukan Walaupun sekecil Biji Zara Itu yang harus kita ketahui Kalau memang kita memang betul-betul Ingin mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal Dengan Catatan soleh di hadapan Allah Ta'ala Ayo dirubah mulai saat ini Karena benar-benar nanti kalau orang tua kita emosional Pasti genetiknya anaknya pasti ada emosional Pasti cucunya pasti ada emosional Nah kalau orang tuanya sendiri nomor awal itu sudah benar-benar Di dalam alam kubur itu disiksa Nanti di neraka siksa Sifat emosional itu ada semua Lah orang tua yang awal ini menjadi lokomotif bagi keluarganya Tidak pernah berpikir kita seperti itu Menjadi lokomotif Menjadi genetik yang hobinya marah Keras kaku Marah keras kaku Dari mana kita bisa mengecap enaknya surga besok Ayo kita rubah Ku'ang fusakum wa'alikum naro Tetap ini akan berhubungan dengan doa Anak soleh yang dinanti orang tuanya di alam kubur Ayo kita belajar benar-benar serius Memperbaiki akhlak kita Sudah ada contoh Akhlak yang sangat baik yaitu Rasulullah Muhammad SAW Ayo kita contoh Ayo kita contoh Mumpung nyawa masih dititipkan oleh Allah Ta'ala di badan kita Jangan sampai nanti kita menyesal Kita termasuk saya Dan ini bisa menjadi manfaat Allahuakbar Amin Amin Alhamdulillah Ada dua sudut pandang Pertama kalau kita sebagai orang tua Ayo kita didikan anak-anak kita dengan baik Mengajarkan mereka dengan memberi contoh Bahwa ibadah itu Jangan karena mengharapkan pujian dari makhluk Tapi harus karena Allah Karena khalis Keikhlasan adalah pintu masuk yang diterima ibadah Kedua dari sisi kita sebagai anak Mumpung orang tua kita masih ada Ayo muliakan orang tua kita Dengan lemah lembut dengan mereka Perlakukan orang tua kita dengan baik Bukan dengan berkata kasar Ada rezeki tidak hanya uang Tapi juga dengan sikap dan tingkah laku yang santun terhadap orang tua Kadang-kadang orang tua juga tidak butuh uang kita Tapi perhatiannya, atensinya, kasih sayangnya adalah kepada orang tua Terima kasih Terima kasih.